Intro Hari ini aku lagi kepengen banget makan makanan padang Dan aku udah cari ada satu rumah makan padang yang sangat terkenal yaitu Nami House Aku lumayan penasaran sih karena biasanya kan makanan padang identik dengan sesuatu yang seperti rendang Kemudian ada telur balado, telur dadar dan juga ada ikan asam padeh Aku penasaran sih kalau misalnya versi vegetarian, versi plant based Itu kira-kira bakalan kayak gimana ya rasanya Pada saat aku sampai aku langsung disambut sama onernya Cirina Dan disitu aku langsung dikenalin sama menu-menu makanan padang yang ada di depan mata aku Wow semuanya begitu tampak sangat menggoda dan tentunya kayaknya pengen langsung aku cobain sih semuanya Karena saya dan suami adalah vegetarian dan cukup lama Kami kesulitan untuk mendapatkan makanan vegetarian dengan variasi yang berbeda salah satunya adalah nasi padang Oleh sebab itu kami berdua memutuskan 7 tahun yang lalu untuk membuka Nami House Vegetarian Diawali dengan masakan padang vegetarian Halo selamat datang di Nami House Vegetarian Halo Ci, ini aku lihat disini menjual makanan padang gak Ci ya? Iya betul sekali, ini makanan padang vegetarian Oh berarti semuanya itu adalah plant based gitu Ci? Iya jadi semua masakan padang disini tidak menggunakan daging hewani maupun kaldu dari hewani Wow aku jadi penasaran kira-kira makanan padang yang tanpa hewani bakalan kayak gimana Berarti ini juga tidak menggunakan allium gitu ya Ci ya? Iya dan semuanya juga kita allium free atau tanpa bawang-bawangan Wow aku pengen langsung cobain deh Ci Boleh banget mau makan disini atau mau bungkus aja Kayaknya biar enak langsung makan langsung kan ya Ci ya? Makan masakan padang harus makan di tempat biar enak banget Oke kalau gitu Cici boleh sembar keleminan aku makan gak Ci? Boleh banget Oke kalau gitu kita langsung makan aja ya Oke Wow Wow Ci, sekarang di depan kita udah banyak banget makanan yang luar biasa menggoda. Dan ini semuanya adalah menu dari Nami House Ci. Betul sekali. Wow, banyak banget aku bisa hitung kayaknya ini ada berpuluh-puluh macem ya Ci ya. Iya. Tapi Ci menarik, berarti dari sini itu membuktikan bahwa sebenarnya meskipun menggunakan bahan dasar nabati, tapi kalau kita ngolahnya dengan baik bisa menghasilkan makanan yang enak-enak ya Ci ya. Betul. Oke Ci, kalau gitu ini kan banyak banget. Mungkin boleh bantu, aku rekomendasi gak? Ini starternya kita harus cobain yang mana dulu. Kalau kita makan padang, itu identik banget sama yang namanya rendang. Jadi harus coba dulu nih rendangnya Nami House dari kaki jamur. Oke. Oke, lalu kita juga ada menu bestseller kita, empal cabai hijau juga dari kaki jamur. Lalu ada di sebelah sana, pojok sana? Iya itu, itu adalah kikil. Oh ini kikil? Nah biasa orang gak berani makan kikil kalau makan padang, karena tingkat kolosurannya cukup tinggi. Oke. Tapi di sini aman banget. Karena nabati ya Ci ya. Terus ada lagi yang bilang, makan padang kuah santan semua ya kan, gak mau santan. Kita ada satu jenis makanan yang kuahnya gak pakai santan sama sekali. Apa tuh? Yaitu ini, ikan asam pade. Ikan asam pade? Rasanya asam-asam pedas. Asam pedas? Segar. Wah, gak pakai santan? Gak pakai santan. Berarti kalau lagi pantang santan boleh makan ini ya Ci ya? Boleh banget, iya. Oke. Aduh aku jadi makin tempting, aku jadi makin ngiler nih Ci. Pengen langsung makan, ini kita makan sama-sama ya Ci ya. Oke, oke. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Hmm, segar. Ci, aku pengen membuat pengakuan. Apa nih? Tidak, tadi aku udah cobain banyak banget makanan dan lauk-lauk di sini nih, Ci. Aku kayak impressed banget karena jujur aku gak nyangka. Ternyata makanan nabati tuh bisa seenak ini. Betul. Tadi pertama kan aku cobain tuh yang namanya kikil. Iya. Nah, sebenarnya aku sendiri belum tahu kikil tuh rasanya kayak gimana. Ternyata pas aku coba, tekstur kikil itu aku bertahu dia tekstur itu memang agak chewy ya. Iya. Kenyal-kenyal, tapi dia tetap ada cita rasa khas. Dan aku merasa rempahnya itu berasa banget nikmatnya. Ada pedesnya dapat, gurihnya dapat, dan juga dia tuh ada haroma khas gitu loh. Bikin kalau udah makan tuh kayaknya gak mau stop, Ci. Jadi sebenarnya ini tuh adalah ide dari Cici sendiri gitu ya? Untuk menghadirkan menu kikil ini ya, Ci? Betul sekali. Jadi banyak juga peminat yang dia suka tekstur yang chewy demikian. Oke, karena itu kita coba inovasi, akhirnya munculah menu kikil ini. Wow, dan aku kayak kaget gitu. Emangnya nabati bisa ya menghasilkan menu yang chewy kayak gini? Karena biasanya kan cuma ada di hewani doang gitu ya? Bisa. Jadi sebenarnya ini dari konjak. Jadi makanya dia agak chewy, tapi kalau kita bisa ngolah dengan tepat, dengan bumbu yang tepat, semua itu akan sama seperti yang aslinya. Wow, ini mantep banget ya bisa bikin menu kayak gini ya. Dan aku jamin sih orang-orang yang non-vegetarian pun kalau cobain ini, pasti mereka gak akan nyangka kalau ini adalah versi plant-based-nya, Ci. Sebenarnya udah banyak kok yang begitu, Ci Vivi di sini. Oh gitu? Iya. Jadi yang gak vegetarian dikasih makan kikil ini, mereka gak ngerasain di vegetarian. Oke. Karena memang dari tampilannya, bentuknya itu kayak asli gitu loh. Enggak sama sekali, bukan nabati gitu loh. Nah Ci, terus habis itu tadi aku juga cobain nih rendangnya. Kalau biasanya kan yang aku pernah-pernah coba, rendang vegetarian itu kan biasanya nih agak keras gitu loh. Jadi pas dimakan kayak susah. Tapi nih pas aku lagi bela, itu teksturnya aku udah lihat nih. Dari serat-seratnya itu benar-benar mirip banget sama rendang asli. Iya. Jadi dia kayak juicy gitu loh banyaknya serat-seratnya gitu. Kalau menurut aku, kalau yang datang ke sini harus banget makan si rendang ini, Ci. Betul. Tadi aku juga cobain yang belum pernah aku makan nih, Ci. Yang ini loh. Ini tadi namanya ikan asam padeh. Oh ini sebenarnya juga khas-has Minang ya, Ci? Asam padeh itu kalau diartikan Indonesia asam pedas. Oh asam pedas. Oh padeh itu adalah pedas. Iya, padeh itu pedas. Jadi dia rasanya itu segar, ada asam, ada pedasnya. Nah kalau lihat, kita lihat mana tuh. Dia ada cabai rawitnya kan. Iya. Jadi sebenarnya orang ada yang suka nih cabai rawitnya dimakan lagi sama nasi putih. Oh langsung dimakan? Yang suka pedas boleh banget cobain asam padeh. Oh tadi yang katanya menunya nggak pakai santan? Ya ini jini ya? Iya betul. Oh jadi kalau misalnya orang-orang yang lagi diet santan gitu ya nggak boleh makan santan. Kan biasanya ibu-ibu kayak mama saya juga kadang nggak mau makan santan. Boleh request. Boleh request ini ya? Betul. Teksturnya juga padat banget ya Ci aku perhatikan. Si ikan asam padeh ini nih. Dan ikan asam padeh ini vegan ya? Oh vegan nggak Ci ya? Iya. Wah berarti ini tanpa kandungan telur, susu juga. Tapi, wah aku miss banget. Karena meskipun abadi, bisa ciptain tekstur yang perfect abis. Dan aku yakin sih ini bener-bener orang pasti nggak akan nyangka nih versi vegan tuh bisa makan enak. Hmm. Udah enak, udah gitu porsinya menggoda. Besar-besar juga kan Ci ya? Gak berasa lagi makan vegetarian ya? Aduh. Hmm. Wah. Enak banget. Sampai jumpa. 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 Mau coba menu apa nih? Ini mau coba nih, kentang ikan asin balado. Oke, kentang ikan asin balado. Terus. Enak banget nih terus apa lagi Ci? Ada ayam bakar. Ayam bakar. Oke. Lalu ada lagi ini, telur dadar. Telur dadar. Oh ini telurnya beda sama telur biasa ya. Tapi ini memang ala padang banget ya. Betul. Oke aku cobain nih ya Ci. Wow. Jadi Ci juga mau makan Ci? Sekalian aku kasih. Boleh? Boleh ya. Silahkan. Thank you. Wow. Ini emang... Best seller dan favorit. Favorit ya? Iya. Berarti emang kalau versi padang itu bakalan lebih besar dan bukan yang tipis-tipis. Kayak biasa kita makan ya Ci ya? Bukan yang gak biasa. Kita masak di rumah itu beda. Wow. Ini ikan asin ya? Sama telur, eh sorry kentang balado ini? Iya. Ikan asin dimasak kentang balado. Wow. Wah Ci ini telurnya tuh meskipun tebal gini. Tapi pas dimakan tuh empuk banget. Dan aku ngerasa dia cuma dominan sama asin tapi ada manisnya juga. Jadi balance gitu loh rasanya. Kalau bisa dibilang ini kayak akan rasa tapi gak bikin kita enak. Wah. Ini dalamnya juga ada kayak... Ada kentangnya. Ada kentangnya ya? Betul. Wah. Ini pertama kali sih aku makan telur dadar ala padang yang kayak akan rasa juga tuh unik. Dalamnya tuh banyak jenis. Beda sama yang biasa mama kita buat di rumah ya? Beda. Beda banget. Dari teksturnya, ukurannya sama isinya tuh beda. Tadi dibilang ini salah satu favorit ya? Aku ngerti sih kenapa favorit karena emang unik dan jarang ada ini. Nah sekarang aku mau cobain yang ikan asin. Wow. Ini kayaknya kalau makan ikan asin tuh sebenarnya pakai nasi putih kali ya biar lebih magnus ya. Karena biasanya rasanya lebih dominan. Aku cobain ya. Aku coba ikan asinnya langsung. Ini aku ngerasa ikan asinnya tuh emang ada sensasi rasa seafoodnya ya Ci ya? Iya. Padahal kami sebenarnya ini nabati. Kok dia bisa sih ada kayak taste-taste yang amis-amisnya dapat dari si aroma laut. Tapi juga teksturnya juga pas banget. Jadi pas digigit itu ada sedikit garingnya. Tapi yang udah aku ngerasain tuh bumbunya tuh ngereset banget sampai ke dalam ikan asinnya ya. Kedalam ikan asinnya ya. Ternyata pedangnya tipis gitu ya Ci ya. Wow. Enak banget Ci. Ini berarti terbutnya dari apa sih Ci kalau belum tahu? Ikan asin ini kalau kita lihat ada hitam di luarnya. Itu dari seaweed. Dari rumput laut. Iya. Rumput laut lalu kalau dalamnya itu dari protena yang diolah. Oh gitu. Pantes aja dia punya. Kaca kedalam. Terus gitu ya aroma laut gitu ya Ci ya. Ternyata karena menggunakan si nori ini sebagai substitusi dari cita rasa laut. Betul. Karena kan ikan kan. Ikan identik dengan rasa apa bau amis. Bau amis. Jadi kita ambil dari seaweed-nya. Oh oke. Ci aku jadi penasaran. Jadi selama. Berarti tadi kan Nami sudah 7 tahun. Itu awal-awalnya kenapa sih membuka Nami? Apakah karena Ci Rina itu adalah seorang vegetarian? Atau karena apa gitu loh? Jadi kalau mau flashback. Aku sama suami itu kita udah vegetarian. Cukup lama ya. Aku suami lebih lama. Aku 20 tahun. Kalau suamiku kayaknya hampir 30 tahun deh. Oh jadi memang pribadinya adalah seorang vegetarian. Iya kita memang seorang vegetarian dan kalau kita makan di luar nasi padang udah pasti nggak bisa. Iya. Gua gulanya kan kuah ayam. Betul, betul, betul. Bumbu rendangnya ya bumbu rendang sapi. Oke. Sambal juga kan kebetulan kami berdua aluminium free juga. Pasti nggak bisa juga kalau ada bau. Jadi kita pikir. Kita ingin makan makanan vege yang kayak di luaran. Itu apa ya? Dan kita tuh udah lama banget nggak makan nasi padang. Karena kalau mau buat sendiri kan ribet ya. Betul, betul sekali. Santai, nangka, daun singkong. Coba deh akhirnya kita develop menu yang bisa diterima bukan hanya orang vegetarian. Tetapi orang yang nggak vegetarian juga. Dan tercetus waktu itu adalah nasi padang. Wah betul banget. Apalagi sebenarnya kan menu masakan padang itu kan disukai siapapun gitu ya. Dan masakan padang kita itu adalah kebanggaan Indonesia di luar negeri loh. Iya betul. Apalagi yang aku tahu nih bahwa rendang itu adalah dinobatkan sebagai salah satu makanan yang paling enak. Sedunia. Sedunia. Berarti kita beruntung banget bahwa kita sebagai vegetarian Ortegon pun juga bisa makan rendang ya Ci ya. Iya. Kalau boleh tahu nih dari Cirina sendiri apa sih yang bikin Cirina pengen bervegetarian dan mungkin kan tadi sudah 20 tahun ya. Berarti apa sih kayak mungkin yang dirasakan tubuh atau benefitnya untuk tubuh itu apa sih Ci? Kalau aku awalnya sih awal banget itu nemenin mama. Nemenin mama? Iya. Karena mama kan dia suka migren suka sakit kepala. Kalau sakit kepala tuh bisa aduh heboh deh rambutnya rontok segala macem. Terus ada orang yang suggest ya kan coba vegetarian kurangin makan daging ya kan. Dan akhirnya karena mama ngerasa berat akhirnya aku temenin. Temenin-temenin terus setelah beberapa bulan aku bilang mama itu udah gak sakit kepala lagi. Aku ngerasa aku juga yang biasanya suka sakit kepala mungkin di turunan kali ya. Jadi kita berdua tuh ngerasa kita berdua coba beberapa bulan gak makan daging. Itu bener-bener enteng banget. Jadi aku bilang sama mama oke deh coba kita lanjutin lagi gitu loh. Setelah itu ya jadi menjadi kebiasaan dan akhirnya kita juga udah bukan tidak boleh makan. Kita udah gak mau lagi makan makanan yang bernyawa demikian. Oke berarti dari sendiri emang udah merasakan gitu ya Ci ya? Betul dari sisi kesehatan dan juga animal is not our food. Animal are our friend. Oke oke. Ya juga sebenarnya pengen kasih tau orang-orang nih kalau makan vegetarian itu bukan hanya sayur. Iya buktinya ini jenisnya banyak banget loh. Bahkan ya sayur yang aku lihat disini cuma ada daun singkong sama yang nangka. Sisanya itu adalah hasil olahan yang dibuat dari, tadi ya ada dari protena, ada dari kaki jamur ya kan. Dan ya dari rumput laut juga ada dan itu hasilnya semuanya tuh bener-bener enak banget. Dan gak cuman itu tapi tampilannya cantik dan aku yakin orang-orang yang non vegetarian makan pun merasa nikmat gitu loh. Terima kasih ketemu. Apa nih ya saya ini kayaknya menarik banget warna itu merah merona. Itu bestseller ya kita loh. Ini juga sangat bestseller. Ini adalah dendeng balado terbuat dari kaki jamur. Oh, dendeng balado dari kaki jamur? Iya. Cobain deh. Aku tertarik untuk langsung mencicipi. Ini porsinya juga besar gak sih ya? Kalau kita bisa beli satuan atau kalau satu porsi, dua keping dia. Wow. Aku masih perhatikan lagi-lagi teksturnya ini oke banget, pas banget. Jadi selatnya dapet, terus dikunyahnya enak, gak kerasa sama sekali. Jadi malah aku ngerasa pas udah makan, udah masuk mulut, itu lembut gitu loh di dalamnya. Dan yang aku suka, semua makanan di sini tuh gak cuma sausnya doang di luar. Tapi dia meretak sampai ke dalam-dalam isian dagingnya. Jadi kalau bahasanya mungkin orang bener-bener ngeresep kayak dimarinasi gitu loh. Jadinya tuh kalau makan gak ngerasa hambar gitu loh, ngerasanya tuh full banget. Aku jadi penasaran deh. Sebenarnya, Nami kan tadi udah sekian lama. Udah 7 tahun juga. Tadi dulu aku pengen tau gitu loh, apa sih arti kata Nami, Nami House. Apakah mengacu kepada Nami Island yang di Korea atau gimana sih Ci? Kalau orang denger Nami tuh kirain makanan Korea ya. Iya, aku awalnya kirain makanan Korea. Jadi kalau awal itu kami bingung, saya dan suami bingung untuk menentukan nama dari rumah makan ini. Nami, nama saya Kak Rina, nama suami Jimmy. Kombinasi nama berdua yang paling cantik dan indah dan enak didengar hanyalah Nami. Oke, jadi Nanya itu adalah dari nama Rina. Betul. Minya itu adalah nama suami Jimmy. Iya, betul. Oh, jadi ini adalah kreasi antara Cici Rina dengan koko Jimmy nya gitu ya di kolaborasi jadi Nami. Oke, jadi bukan mengacu pada sesuatu yang korea-korea ya Ci ya? Bukan, bukan. Oke, kira-kira dari Cirina sendiri dan suami gitu udah bikin sekian banyak. Masih ada kayak inovasi lagi gak sih ke depannya pengen ada apaan saja? Kita setiap hari masih terus berpikir untuk ke depannya. Kadang kan masakan Indonesia itu banyak sekali ya Ci Vivi ya. Betul. Dan yang belum dibikin vegetarian itu masih banyak, masakan padang aja ini masih gak seberapa dibandingin yang aslinya. Oh ya. Ya aslinya itu masih ada ayam pop, lalu masih ada lagi yang lain. Nah itu kita masih develop dan kita masih terus pingin menciptakan makanan padang yang variasnya lebih banyak lagi. Dan tentu kita juga ada nih Ci Vivi, setiap sore itu kita ada sate padang. Oh, ada nanti setiap sore? Ada nanti kita juga ada yang sate padang nih. Oke, oke. Berarti goalsnya lebih kepada ini ya, makanan-makanan Nusantara gitu ya? Betul, makanan Indonesia. Karena sebenarnya masakan Nusantara kita, rempahnya itu enak banget loh Ci Vivi. Iya, setuju banget. Itu yang membuat kita kalau kita kemanapun, waktu kita kembali ke Indonesia, itu bakal kangen masakan Indonesia. Ci, selama perjalanan sekian tahun, tujuh tahun gitu kan, bangun Sammy House, dari Cici ada gak sih kayak struggle-nya? Atau serabannya mungkin lancar-lancar aja karena kan enak-enak, apalagi mau dipusingin gitu ya, Ci? Jadi, setiap usaha pasti punya problematikanya sendiri lah ya. Gak mungkin namanya semua itu lancar-lancar. Jadi, ya up and down, tujuh tahun ini kita coba hadapi, kita coba jalani, dan puji Tuhan ya, semuanya masih bisa berjalan sampai saat ini. Dan misi kita juga, kami berdua, suami saya dan saya, ingin semakin banyak orang yang gak vegetarian bisa mencicipi makanan vegetarian tanpa merasa aneh. Dan juga mereka mau dengan sukarela memakan makanan vegetarian. Loh, berarti dari Cici dan suami itu harapannya atau? Iya, itu harapan kami berdua, jadi makin banyak orang yang bisa makan-makan vegetarian. Hmm, dan gak usah takut kalau misalnya udah jadi vegetarian, makannya terbatas gitu kan? Iya, karena makan vegetarian tuh sebenarnya enak loh, tergantung gimana kita ngolahnya. Aduh, aku makin terinspirasi dari kisahnya Ci Rina dan suami membangun Sammy House. Thank you banget loh Ci, udah mau sharing-sharing bareng aku. Itu aku jadi makin kagum juga tentunya dan makin bertambah wawasannya. Iya, dan ini adalah membuktikan bahwa saya makan vegetarian yang gak kalah kan, Cipipi, sampai yang gak pegi. Gak kalah. Malah sebenarnya kalau ditolak dengan baik, ya justru jauh lebih enak gak sih? Iya. Kayak tadi kan ini akhirnya jadinya lebih enak dan kita gak usah ngerasa habis makan takut kolesterol, takut asap murat. Dan juga yang gak makan santan tetap bisa makan santan dan makan makanan yang enak tanpa takut gitu ya Ci ya. Aduh, thank you banget loh Cipipi, hari ini udah mau sharing bareng aku. Thank you juga Cipipi, udah mau datang. Kita lanjut makan lagi ya Masih banyak, kita harus habisin ya. Oke, siap, siap. Saya bervegetarian karena pilihan hidup saya sendiri. Tentu tanpa paksaan siapapun dan saya juga pribadi telah merasakan manfaatnya dari bervegetarian. Bagaimana secara kesehatan dan juga pribadi saya menjadi jauh lebih baik dengan bervegetarian. Bagi yang memang mau, boleh juga sesekali mencoba makanan vegetarian. Gak usah langsung convert, kita bisa coba sesekali dengan seminggu dua kali atau mungkin sebulan dua kali. Jadi vegetarian itu adalah baik untuk kesehatan kita tentunya. Aku tadi udah ketemu sama ownernya Cirina dan bagi aku beliau itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Bermodalkan mungkin pengetahuannya akan rempah-rempah di Indonesia yang tidak hanya sekedar enak. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa rempah Indonesia itu punya banyak sekali manfaat. Nah disitulah mereka melihat peluang untuk menjadikan masakan-masakan padang berbahan dasar nabati yang menggunakan rempah diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan aneka sajian lauk dalam versi nabati yang tentunya juga gak kalah enaknya sama versi hewani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!